Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua DPR Republik Indonesia Mbak Puan Maharani, para Ketua Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jajaran anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyah, Bapak Profesor Den Samsudin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2015-2010, 2015, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Wali Kota Surakarta, para tokoh nasional, para tamu undangan World Peace Forum, para tokoh yang hadir, yang mohon maaf, kami tidak bisa menyapa satu persatu. Anggota peserta Muqtamar Aisyah Muhammadiyah, para tamu undangan yang kami muliakan, penggembira Muqtamar dari seluruh Indonesia, yang mohon maaf tidak semuanya bisa masuk di stadion ini, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur atas rida dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Muqtamar Aisyah yang ke-48 dapat disemenggarakan di kota Surakarta. Kita bersolawat kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w. yang kita jadikan uswah hasanah. Kita ikuti jejak perjuangannya untuk menyebarkan Islam rahmatan lil'alamin. Pertama, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan perkenan membuka Muqtamar Aisyah Muhammadiyah kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Muqtamar Aisyah ke-48 mengambil tema, Perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa. Tema ini sangat penting dan menggambarkan arah pandangan Aisyah dalam perjuangan memajukan perempuan guna mengukir peradaban bangsa yang mencerahkan. Spirit dari tema tersebut bagi Aisyah tidak terlepas dari perjuangan dan kiprah yang telah dilakukan lebih dari satu abad. Yang itu merupakan modal sosial, sejarah, dan pengalaman yang sangat penting dalam memajukan kehidupan dan peradaban bangsa, termasuk dalam memajukan kehidupan para perempuan Indonesia. Aisyah dengan misi utama dakwah dan tajdit telah bergerak aktif dalam usaha-usaha pembangunan bangsa melalui seluruh aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, serta pembinaan keagamaan yang meneguhkan dan memajukan, yang tersebar di seluruh pelosok negeri, serta berbagai usaha lain yang bersifat pembaharuan bagi pemajuan kehidupan umat dan bangsa. Kini setelah satu abad gerakan Aisyah, Aisyah menghadapi tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks dalam kehidupan kemasyarakatan, keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut, penting bagi Aisyah untuk merefleksikan posisi dan peran Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan dengan menyiapkan pemikiran-pemikiran agenda-agenda strategis organisasi yang bersifat membebaskan, memberdayakan, dan membajukan kehidupan. Aisyah terus memperkokoh dan memperluas radius kibrah dakwah yang makin dinamis dan progresif, yang diperankan oleh seluruh warga Aisyah, kader, dan pimpinan Aisyah. Aisyah memiliki modal rohania keagamaan sosial, modal kerohanian keagamaan dan sosial yang kokoh mendinamisasi gerakan Aisyah untuk mewujudkan pandangan-pandangan wassatia berkemajuan. Bapak Presiden yang kami yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, Aisyah merupakan gerakan perempuan Islam berkemajuan yang dalam muktamar 48 ini salah satunya kami akan membahas mengenai risalah perempuan berkemajuan. Pandangan Aisyah tentang perempuan berpengajuan adalah alam pikiran dan kondisi kehidupan perempuan yang maju dalam segala aspek kehidupan tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi baik secara struktural, kultural, sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Perempuan berkemajuan dalam pandangan Islam adalah kehidupan perempuan yang memiliki derajat dan perlakuan yang sama mulianya dengan laki-laki tanpa diskriminasi yang ukurannya adalah kemuliaannya terletak pada ketakwaan, keimanan, ilmu, dan amal soleh sebagaimana di dalam surat Al-Hujara 13 An-Nakhul 97 dan Al-Isra'ul 70. Perempuan berkemajuan dalam relasi sosial merupakan entitas individu dan kelompok yang inklusif yang hidup menyatu, damai, dan bersinergi dengan seluruh insan dari berbagai latar belakang secara adil tanpa diskriminasi. Perempuan berkemajuan menampilkan diri sebagai umat terbaik, khairu ummah yang berbasis kepada iman, ilmu, akhlak, dan amal serta bermisi dakwah dan tajdid untuk membangun kehidupan bersama yang berperadaban utama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di tengah kehidupan bangsa dan dunia yang masih ditandai dengan konflik, kekerasan, diskriminasi, serta problem sosial ekonomi termasuk yang dialami oleh kaum perempuan. Sungguh penting kehadiran perempuan berkemajuan yang membawa nilai-nilai ajaran Islam yang damai, harmoni, menjunjung tinggi kemuliaan, berwawasan wasatiyah berkemajuan untuk mewujudkan peradaban utama yang rahmatan lil'alamin. Aisyah lebih satu abad lamanya digerakkan oleh para perempuan-perempuan yang memiliki pemikiran pengetahuan yang maju, ikhlas, istiqomah, komitmen tinggi, berkhidmat di dalam perjuangan dakwah yang luas melintas bagi pemajuan masyarakat dan bangsa. Dua di antara beberapa isu penting dan strategis yang menjadi perhatian dari banyak isu yang akan dibahas di dalam muktamar ini, yakni terkait dengan perdamaian dan persatuan bangsa serta pemilihan umum yang berkeadaban. Penguatan perdamaian dan persatuan bangsa diangkat karena kondisi berbagai konflik dan kekerasan. Konflik struktural, sosial, dan ketidakadilan yang lainnya semakin memprihatinkan dan dapat mengancam persaudaraan bangsa yang di antara korbannya sering terjadi ialah perempuan dan anak-anak. Sementara itu, tentang pemilihan umum tahun 2024, Aisyah berharap menjadi sebuah pemilu yang kontestasi politiknya berkeadaban. Pemilu sebagai proses demokrasi menestayakan keadaban bagi para penyelenggara maupun pemilihnya agar pemilu dapat mencerminkan kualitas demokrasi yang menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab berorientasi bagi kepentingan kesejarahteraan masyarakat. Pemilu yang melahirkan pemimpin yang berpihak pada kepentingan umum. Pemilu yang bebas dari adanya politik yang pragmatis, politik uang, transaksional. Jadikan pemilu dan para elitnya sebagai teladan bagi generasi muda. Oleh karenanya, Aisyah mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghadirkan pemilu yang berkeadaban dan hasilnya memberikan harapan besar bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, kami ingin menyampaikan penghargaan yang tulus dan sebesar-besarnya kepada semua warga Aisyah, kader, pimpinan yang telah berkhidmat bersama-sama dalam memajukan kehidupan masyarakat. Dengan harapan pengkhidmatan itu terus berlaku berkesinambungan bagi kemajuan peradaban bangsa. Selamat bermuktamar. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan melimpahkan berkah serta jalan kemudahan bagi seluruh warga, kader, pimpinan Aisyah yang setia berjuang di jalan Allah melalui gerakan Aisyah yang kita cintai. Sebagaimana janji Allah di dalam surat Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang berjihad mencari keridoan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat bermuktamar. Bergembiralah bersama-sama kita di muktamar ke-48 Aisyah Muhammadiyah. Nasru minallah wafatkun korib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.